Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara pemerintah Kota Malang membongkar pagar tembok yang sebelumnya mengelilingi halaman depan kantor Balai Kota Malang. Pembongkaran pagar Balai Kota ini mendukung konsep tidak ada sekat dengan masyarakat. Pagar yang sebelumnya berada di halaman depan Balai Kota Malang resmi dibongkar oleh pemerintah Kota Malang. Pembongkaran pagar ini mulai dilakukan pada selasa malam lalu. Wali Kota Malang, Suti Aji, mengatakan pembongkaran pagar depan Balai Kota Malang ini dilakukan untuk mendukung konsep tanpa batas antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat. Pembongkaran pagar ini juga bermaksud agar antara alun-alun Tugu dan Balai Kota menyatu dan linier, karena konsep yang sama yakni tanpa pagar juga dilakukan di alun-alun Tugu. Sedangkan dari sisi keamanan, Suti Aji menambahkan Balai Kota adalah rumah rakyat, sehingga semua harus ikut menjaga. Jadi kan gak linier, lucu ya, yang sana dibongkar di sini, itu kan coba aja nanti, itu belum jadi ya. Nanti coba kalau jana sudah jadi, yang dari depan melihat, jadi nanti nyambung mas. Filosofi apa, bahwa ini rumah rakyat, dulu kan di ini kan seakan ada batas, ini loh wilayah di sini tuh miliknya pejabat, di sini kan gitu ya. Sekarang kita buka, menyatunya sebuah konsep ya antara masyarakat dengan ini. Yang kita batasi adalah yang Tugu-Tugunya. Sementara itu, selain membongkar pagar Balai Kota Malang, pemerintah Kota Malang juga akan merevitalisasi beberapa taman di Kota Malang, di antaranya alun-alun Merdeka Kota Malang dan kawasan Ijen Boulevard. Dini Pasotio, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton!